Intro Halo semuanya, balik lagi Hari ini kita masih tembanya ini ngomongin soal SUV Kali ini di belakang gue ada BMW X5 Punya Pak Esa Kita bakal ngobrolin Kayak gimana speknya dia Karena ini lumayan nih Jarang-jarang gue ngeliat X5 yang emang Dimodif peruntukannya buat offroad beneran nih Biasanya buat dipake di perkotaan doang Jadi kalo gak salah beberapa bulan yang lalu tuh Eh, gue kapan nih terakhir liat mobil ini ya Dulu masih standar banget Waktu itu gue masih liat tuh Iya, masih gaya-gaya Itu ya mall ya Iya, masih gip mall Terus gue buka IG sepupu gue Ada X5 udah di modif offroad Anjir keren banget nih Eh, tiba-tiba pas gue buka IG-nya dia Dia posting nih mobil ini Lanjut, ternyata mobil ini ya Ya udah Nanti gue mesti liat dari deket ya Kayak gimana nih Sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol Siap Ya Mas Bayu Gimana nih ceritanya nih, Sa? Gimana kok lu bisa mainin X5 jadi buat offroad gini? Inspirasi lu dari mana? Inspirasi gue? Sebenernya gue dari dulu emang demen offroad gitu Dari SMA itu dijujelin bokap gua gitu Terus setelahin BMW Lu mainin offroad aja Lu kalo udah siap tanah Eh, masuk S1 Gua udah siapin jeep segala Sampai akhirnya gua selalu cinta sama offroad Iya Tapi namanya Duit lagi mulai subkuliah Kan pas-pasan nih Mas Bayu ya Iya Mahal gitu kan Akhirnya yaudah Gue balik lagi ke sedan Kayak gitu Sampai Kemarin-kemarin Udah mulai kerja Gue mainin lagi balik-balik lagi ke offroad gitu Terus eh lucu nih gitu Kalo misalnya punya SUV yang gak pernah orang pake offroad Gue pake cobain offroad Kayak gitu sih Bayu Iya Dan ini tampilannya cakep banget nih Mungkin kita langsung bahas aja kali ya Mulai dari depan nih Langsung keliatan nih Udah ada winch Udah ada lampu tambahan juga nih Ini pake apa ya Sa? Jadi Ya speksi masih biasa aja Kalo misalnya ini gue tambahin Kayak winch ini pake S9.5 CPI Mumpuni lah gitu Untuk si body S5 yang terlalu besar ini Gak bisa ketarik-tarik Terus gue pake fog lamp juga Ya sebenernya sih Untuk kalo misalnya malem-malem gak keliatan Ada apaan gitu kan Di hutan-hutan Terus Ya paling kalo divan pake kayak gitu Gue usahain untuk mobil Gue gak mau ganti bumper gitu Jadi pengen bawaannya Standar mobil seperti ini Cuman gue masukin untuk Maju ke spek off-road yang ini Jadi gue tambahin si winch ini Apa sih fog lamp Di depan sih baik itu doang Oh mungkin itu juga kayak Karena lo gak mau ganti bumper Jadi gue tambahin ini juga ya Lower guard ini ya? Iya Gue tambahin lower guard juga Ini custom apa Emang udah ada yang gini? Sebenernya ini semua custom Dari dudukan winch Untuk lower guard juga Gue custom semua Gue coba tes juga nih Sebenernya lo gak kuat Atau gak pentokin batu Eh terlihatnya gak kuat Guys Penyok juga bawahnya Penyok juga Penyok juga bawahnya gitu Sembet kena juga Karena gue mau nyobain Pake yang bener-bener lower guard itu Gue belum Kaki-kaki belum dirubah total Takutnya nanti Malah lebih nunduk Kayak gitu Ini udah lift kit juga sih Sebenernya depannya Oh ini udah pake lift kit ya? Karena gue pake winch sendiri Pastinya Karena winch itu bebannya berat Otomatis Namanya jadi Terlalu nunduk Gue pake depannya Cuman belakang gue belum Gitu Oh gitu Oh berarti yang depan dikasih lift kit Buat kompensasi Ada nambah bobot disini dolar Ya gitu sekali Terus kalo misalnya belakang Gue masih galau Sebenernya sih bisa nih Semuanya gue pake lift kit Cuman Antara gue lagi mikir Mata gue yang nanti sedap Dara-dara speedometer Itu ada malfansion Atau gimana gitu Cuman gue kemarin Dibawa offroad sendiri Teteplah gitu ya Ground clearance-nya masih terlalu pendek Gasroom-gasroom juga sih Oh tutup gasroom Tapi ya Nggak parah sih Ya kita terlalu gantung medan Kalo misalnya medannya udah bener-bener Heavy banget Aduh males deh Jangan dulu Masih belum bisa Kayaknya Kalo mobil ini Gitu Nah sekarang masuk ke Kaki-kaki Ini ban sama velg Wih pake bebes Bugatti ya Ya betul Pake bebes Bugatti Dicat ulang berarti Sebenernya ini Gue dapet ilmu dari Youtubers kita ya Namanya Bayu Gitu Gue doang Dari Youtubers gue Rumah yang sayang juga nih Kalo misalnya gue chat total gitu Akhirnya Gue pakein ilmunya mas Bayu itu Pake apa mas? Plastik dip Plastik dip Pake plastik dip Gue chat Jadi kalo misalnya Gak akan kena Si warna aslinya Si velg ini sih Gitu Kalo turun Walaupun belum banyak boco-boco Banyak kena batu ya Overall tour Tapi aman lah ya Karena udah dilapisin kan Iya betul kali Ban pake apa nih? Ban ini sih Biar Karena gue pake mobil ini Untuk harian juga ya Gue pake ke kantor juga Makanya gue gak pake MT Untuk hariannya ini Gue masih pake Maxxis 1980 Masih pake Altrain Oke Berarti Di jalan juga gak tau berisik lah ya Di jalan Gak tau berisik Cuman Masih kalah sama ban Gak pernah salah itu Si BFC Terus Ini lagi Langsung keliatan ini Ada snorkel nih Ini snorkel Bikinan? Apa? Iya ini custom Karena kalo dari BMW SD Gak pernah ada ya Snorkel khusus untuk si X5 L53 ini Jadi gue custom ke temen gue Gitu Custom Beneran dibolongin gak nih? Wih Boleh diliat nanti bang Oke Kita buktikan nanti Apakah beneran dibolongin Siap Apa lagi ya? Ya atas roof rack juga boleh ditambahin ya Ya ini roof rack kalo misal untuk dalam kota Cuman gue rencananya nanti Jadi sistem mobil ini tuh sebenernya bukan off road ya Tapi gue larinya ke adventure Tidur Jadi gue nanti mau masang tenda-tenda jaman sekarang Yang tidur ya di atas mobil Buat apa namanya? Gaya yang? Overland? Overland Gitu Jadi Banyak nih sekarang gitu ya Lagi musim gak tau kenapa gara-gara pandemi Kok banyak SUV-SUV yang konsepnya lari ke Overland Cuman gue gak mau ngikutin gitu loh Cuman ngiripin Pertama aja kali ya Yang udah diganti paling itu Kaki-kaki segala Sekarang sih lebih banyaknya dari sisa-hasil kemarin ya Yang masih jeep kota Gue pake bike rack Terus belakangnya gue pake Hella tiang Apalagi ya Kaki-kaki yang kemarin sih Rubah-rubah gimana caranya ini mobil Akhirnya yang depan doangnya lipid Cuman gue Kayaknya akan menyerah nih nanti Yang tadi gue cerita Antara mata atau ini Gue akan cabut si Balonnya ini Air-susnya ini Gue ganti sama konvensional Hmm Tapi sejauh ini si air-susnya Kuat-kuat aja lu pake Gue cobain sih aman-aman aja Aman-aman aja ya Jangan sampe deh gitu Kalo si air-sus Buat seluruh di hutan Mendingan diituin dulu ya Gitu Gitu Paling sih speknya mobil ini standar aja Gue pake BMW L53 ini Sebenernya Yang 3000 cc Yang sport package Sebenernya kalo L53 itu ada sport package Amma Executive ya Ada Australian version Dan juga ada yang Emang masuk sini apa ya Yang versi Ya itulah Astra BMW nya Ini sih pake gue Yang Astra BMW nya Cuma yang sport package Kayak gitu Jadi Bedanya kalo yang sport package Paling sejuknya Bucket seat Terus ada footstep nya juga Pelgnya standarnya Orient 19 gitu Kalo kemarin kita pake apa sih Lupa ya Pake yang 4400 ya Ya pelgnya Pake yang 4400 gitu Gitu bay Paling gitu Cuman kalo misalnya untuk mesin gue Nggak rubah-rubah Oh iya kenapot Kenapot paling diganti ya Tadi gue dener kayaknya suaranya Pas nyalain Betul Kenapot gue ganti dari depan sampe belakang Namanya full system ya Oh iya betul Oh iya full system sendiri Nah full system Cuman gitu ya pak Kenapa jadi bawa bensin ya Gara-gara si tengahnya gue bongkar juga Gitu Gitu Paling Itu sih bay Gitu Di mesin nggak ada rubahan Karena kalo misalnya gue coba Pake overlane sendiri Masih mumpuni Gitu Jadi PR nya selanjutnya ini Gue akan coba untuk Kaki-kaki Dan otomatis Nanti gue akan diartipan juga Ricananya kayak gitu Oh iya Ini buat membuktikan nih Kalo misalkan si mobil ini tuh Nggak cuma Gayanya doang Offroad Adventure Tapi beneran dipake Ini bisa keliatan nih Dari samping-samping bodinya nih Banyak Tanda-tanda Bersejarahnya nih Tuh Banyak tanda tangan dari pohon Dari apa gitu kan Tuh Yang ini panjang Jadi ini beneran dipake nih Nggak cuma ini-ini doang Nah sekarang kita saatnya pembuktian nih Kalo misalkan si snorkelnya ini beneran Dibolongin Kak boleh dibuka nggak kak? Waduh kok jenya hilang dibayang Mencurigakan ini Sebenernya snorkelnya itu Gue bolongin ya Gak bolong Tapi boong Gue lagi mesen vendernya Satu biji Karena nanti Rencananya Itu gue bakal bolongin Untuk masuk kesini Oh Jadi share boxnya langsung nyambung ke itu? Betul sekali Cakep Jadi kalo gue liat Sebenernya dengan vendernya sayang banget Jadi gue harus nyatin satu vendor Yang Ada space di dalamnya Jadi masuk disitu Langsung lari kemari Oke Itu guys Itu jalurnya dari sini Masuk kesini nih Oh iya satu lagi nih detail yang baru gue perhatiin nih Ini lampunya di custom lagi berarti ya Lampu depannya Ada Si garis ini nih Eee Iya sih gitu Jadi Gue pengen si mobil ini Sebenernya konsepnya Oke Kalo misalnya malam tuh Galak gitu Jadi kalo misalnya diliat dari siang sih kayak biasa aja Tapi kalo misalnya malam tuh kayak orang lagi bener-bener Baby tuh kan keliatnya orang tuh galak gitu ya Iya Nah ini dengan adanya alis itu tuh Yang Lebih melotot banget Dengan matanya tuh yang tajem gitu ya Makanya Gue buat seperti itu Jadi keliatnya sih kalo malam doang sih baik gitu Kalo misalnya siang kayak Apaan sih lu gak orisin itu banget Kayak gitu Tapi sebenernya Kalo misalnya malam anjih keren banget sih Kayak gitu Jadi ini kalo nyalanya kayak Apa? Demon Ice-nya E60 ya Betul? Iya Gue sangat mendukung sekali mobil yang dimodif Gimana yang punya Gak ngikutin aturan Gak ngikutin Keliatannya kayak apa Sama kata orang Nah ini salah satu contohnya nih Ini menarik banget nih buat gue Walaupun kayaknya jadi norah ya Bokap gue aja sama Lu BMW ngapain gitu-gitu Katanya gitu BMW itu harusnya standar katanya Kalo misalnya gini Ya jeep lagi aja lu mainin katanya Kayak gitu Itu kan pemikiran orang lama Betul Mungkin Buat ini kita review singkatnya Kayak gitu dulu aja Thank you banget nih Kak Kita udah boleh liat-liat Siap Mas Bayu Thank you banget gitu Maaf kalo mobilnya biasa-biasa aja Wih apaan biasa kayak gini Jarang banget kayak gini Oke nih Thank you sekali lagi Bye Oke kita berjumpa di video berikutnya